Kemudian kita kembali ke lib slash entries di sini, crazy.def slash entries. Ini adalah sebuah file juga yang di-generate oleh Phoenix Generator tadi. Dan ini adalah sudah dibuatkan, read ke database untuk mengambil all post, kemudian get one post, create post untuk insert, update post, dan delete post. Jadi ini sudah dibuatkan, sudah di-generate. Jadi kita tinggal gunakan di controller. Sekarang kita sudah punya tampilan seperti ini yang bisa kita input. Untuk beberapa data, saya sudah siapkan juga datanya. Misalkan ini. Contohnya, kemudian ada proyeknya Mas Arya juga. Boleh kita masukkan? Kabar virus. GitHub.com slash Arya slash kabar virus. Kita masukkan dua saja. Dan sekarang hasilnya sudah ada dua. concah apakah AF� yang sudah kita dahilishkan? Bagar virus. Dalam tas kemudianlah. Pisah yang adalah.